Halo itu baru tuh di streaming yang yang itu eh saya kan eh ngompre ya bukan akan menandai level ini kan dong sudah yang fresh dong cuman lihat-lihat-lihat-lihat frame gudi daily boom daily 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 ini compress loh ini sampai sini makanya ini sini ini dulu ini ini sini ini somehow kita lihat jenis-jenis dulu kasih warna lain buru Oke color ada apa disono hidden hidden oke simple simpelnya biasa nih ya XAU itu dia akan reverse kemungkinannya akan reverse dia kejam SL atas SL bawah diambil semua jadi entah buyer atau seller kalau soros ngomongin volatilitas yang nggak menentu itu salah satu pertanda reversal jangan dibocori mbak aku gak works oke ya wes hapus hapus oh iya iya sorry aku lupa biasanya kita ngomongin yang dasar-dasar ya teman-teman menandai menandai di sekitar lima sembilanan ini kan exactly tepat di pucuk oke aku mau klarifikasi price action sebenarnya bukan entry reversal gitu pucuk banget well yang kita harapkan itu pantulan dari sebuah level yang bagus nah rata-rata dari trader PA di awal kesannya kan pucuk reversal pucuk reversal ya bisa jadi bisa jadi cuman yang aku mau klarifikasi itu memanage ekspektasi ya memanage ekspektasi dan satu itu manage ekspektasi dan yang kedua jadilah realistis dari apa yang kita lihat di chart oke di chart banyak level-level yang bagus tapi PA itu nandai level yang bagus itu hanya salah satu saja ada ada lagi yang namanya memanfaatkan level memanfaatkan level itu bagaimana level mana yang patut di take atau level mana yang tidak patut di take meskipun itu level bagus kalau tiap apa level yang bagus mbok take bonyo akunmu indeed mungkin bisa jadi kalian undrodon sih oke let's say ini akan menandainya disini toh menandainya disini ah ini di di level ini TDPM meyakini sejauh apapun history itu akan tetap works ya sejauh apapun eh history chart resistant meskipun ini contoh contoh hmm ini dari tahun berapa ini dari tahun 2014 gold jika harga kesini it will works PA meyakin itu PA meyakin itu oke oke bagaimana caranya memanfaatkan level dan yang realistis itu bagaimana oke fine aku gak mau lama-lama oh untuk sekali lagi mungkin nanti aku akan buat video basic 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 talk memang ada sih yang gak aku katakan di 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 nanti di streaming cuman kisih-kisihnya sudah ada oke yang pertama ini kalian lihat ini kalian lihat ini 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 level compression compression saling taking apalagi ini di time frame besar ya so akan ada pantulan disini apakah akan jadi reversal we don't know tergantung reaksi harga nanti nah ini rata-rata kan tender PA kan pokok entry pending order gitu kan ditinggalin set and forget lalu target gold di nol hah halu oke ini jebret kesono di sekitar 59 nah disini temen-temen di level ini disini kita cari pengkolannya pengkolan kucil gitu disini indeed aku dapat harga disini dengan melihat pengkolan yang ada disini kucil which is perfect eh di streaming aku kan katakan kan eh soros bilang volatilitas itu salah satu tanda reversal volatilitas spek atas spek bawah oke let's see disini nah disini hmm hmm M15 lah sorry sorry it take time di M1 kalau nggak salah nggak kebayang ya eh di M1 oke ini kelihatannya memang hmm absurd ya bagi kalian yang bukan total PA but ini aku cara ngelakukannya oke ini eh eh pengkolannya itu garis merah ini garis merah ini ah kucing nah pengkolannya ada SR tadi itu garis merah ini so disini ada pengkolan ya ini supplynya supply dari resistant yang tadi ini supply dari resistant yang tadi ini pengkolan ini cuman eh siap oke aku nggak mau SL 112 pip ini di gold aku nggak mau nah bagaimana cara menentukan titik entrynya well kalau zonanya lebar sebenarnya banyak ketidakpastian apalagi di dalamnya ada eh beberapa zonanya yang bagus kita nggak bisa exactly titik ini titik ini nggak bisa kita hanya bisa merah berapa it it's the risk it's the risk it's the risk cuman bagi tersebut-tersebut PA yang udah pro mereka akan menanti dipucuk dipucuk dari pengkolan ini dari supply yang saya kotaki item besar ini gitu oke let's see ini M1 oke bagaimana caraku melihat zona yang fresh oke pengkolan ini ini teman-teman ini pucuk atas lalu di check ke bawah gerakan atas ini oke gerakan atas ini saya zoom eh nah enak enak gerakan ini nge-reject so nge-reject boom ke bawah nge-reject nge-reject lalu boom nah zona yang fresh itu kayak gini rekan-rekan saya kotakin dulu ini jebret nah lihat candle momentumnya serut tapi ini balik lagi ke situ ambil order di kotak hitam yang ini gitu berarti ini sudah gak fresh karena ini sudah diambil sama yang ini gitu ya oke jadi ini kesini sebenarnya kayak CP sekarang yang ini sekarang kotak yang ini nah ini kan ada boom juga nih ini well somehow aku ragu kalau ini apa ini akan works cuman somehow masih ada sih ini secara pengkolan keseluruhan itu sudah diambil sama yang ini aku mencari yang really really clean ini sudah di take oke oke nah ini nih ini somehow disini ini ini CP kecil yang yang sering marking pasti ini tahu PA kalau jarang praktek kalian akan bingung cuman which is ini aku juga nunggunya disitu sih juga nunggunya disitu aku punya dua pilihan satu yuk lalu boom disini ada boom juga tapi ini sudah diambil sama yang ini oke aku punya dua pilihan dari pengkolan ini dari pengkolan keseluruhan ini aku punya dua pilihan yang kelihatan di mataku satu dua nah di pucuk sini disini disini itu pilihan ketiga oke so kita punya tiga pilihan satu dua tiga kebetulan gold respectnya disini anggap deh masuk disini SL disini masuk disini SL disini masuk disini SL disini kalau kebabat KB ya nasib nah oke ini sekarang kita ngomongin bagaimana cara memanfaatkan level yang bagus area yang bagus good oke no 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 kita lihat ke kanan reaksi apa gitu banyak level yang bagus tapi cara memanfaatkannya banyak orang yang PO no no oke sih cuman yuk kalau nggak reaksi lumayan beresiko ini sekali lagi kita jangan berespektasi banyak nah ini M1 bagaimana harga ingat lihat bagaimana harga mencapai level ini eh ini saya pakai Fibo Magic saya ini Fibo Sakti levelnya 0 dan 1 kita lihat disini ini zoom 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 nah disini ada rally dengan momentum yang kuat rally base lalu disini reject di area ini nah 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 itu saya kasih warna lain saya kasih warna lain saya kasih warna lain itu reject reject so ini adalah demand yang bagus meskipun disini ada addition point sih disini bisa ngecek harga disini bisa ngecek harga boom gitu loh ini yang kuning bawah itu teman-teman bisa menamakan biasa menamakannya demand nah ini apakah ini demand ya somehow ini demand cuman kalau demand itu berada di area range flag oh flag flagnya yang ini gitu flagnya yang ini disini kita punya demand nah disini di breaknya flag ini dengan momentum kuat disini kan ada pengelolaan kecil tuh yang yang aku kotakin hijau itu yang atas ini loh nah kalau harga nge-break yang ini dari atas nge-break yang ini berarti kemungkinan akan kesini kemungkinan loh ya di break so kita punya semacam konfirmasi dia retrace aku masuk disini aku masuk disini aku masuk disini nah oke kendalikan ekspektasi kalian maksud kuiki maksud kuiki maksud kuiki dengerin jika kalian langsung pending order di oran ini oran level level utama kita di atas target kalian hanya kotak hijau yang ini karena kita tidak punya data karena kita tidak punya data ini akan ke bawah atau tidak sebelum pintu ini demand ini gebroken ya ingat target kita hanya ini berapa pip ini 17 pip hanya itu 17 pip aja ini tak nah hanya itu 17 pip manli kok apa entry di tamri manli kok nunggu kok hanya dapat 17 pip well inilah yang TDRPA lakukan ya ya nah baru ketika ini di broken ya kita punya kemungkinan harga akan ke decision point yang ini decision point yang ini indeed ini supply oh sorry demand kecil ini demand kecil indeed ini demand kecil nah untuk penjelasannya next lah karena zona tengah yang kayak gini itu sering merijak harga it's not confirmation cuman in case target jika data sudah target is really weak ok retrace your target is there target ini target target ini dengan risk reward yang lumayan sebenarnya kalau masuk disini target ini 60 pip itu 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 your maximum target ini dengan teknikal ini dengan analisa presentation yang ada disini ya nah kita punya konfirmasi kebawah kita punya ini di breaknya zona apa kuning yang ini nah ini nah itu yang saya mengklarifikasi gitu satu kendalikan ekspektasi kalian itu ya tidak semua level harga akan membuat universal ini kita tidak tahu akan jadi universal atau tidak sebelum press action ngomong itu itu satu dan yang kedua itu apa apa lupa aku target tidak seperti yang kalian pikirkan somehow inilah banyak trader PA halo halo halusinasi target di lembah padahal disini PA nya banyak kesamber SL enggak semua orang yang belum terlatih itu bisa memanfaatkan level-level yang bagus apa kalian kira kalau level yang bagus langsung entry jeplok akunmu oke apalagi belum margin oke nah ketika ini di break zona ini di break zona orang di break itu konfirmasi turun cuman retrasenya dikit cuman retrasenya dikit nah bisa sih disini ini zona yang lumayan bagus di 1949 di 1949 di pengkolan ini loh sekitar ini sampai sini ini 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 harga tidak cukup melakukan retrasmen ke atas enggak cukup enggak cukup ketika ini break aku PO lagi aku pending order lagi sih aku pending order lagi saya limit cuman enggak ketrigger ingat PA tidak nebak harga tidak menebak harga tapi apa yang ada di chart ngapain gitu tapi kebawah ketika kebawah terjun terus tidak ada retrasmen kesini so kita enggak punya entry cuman kabar baik baiknya kalau memang harga akan balik lagi kesini kita bisa tunggu disini gitu so itu yang saya mau klarifikasi karena itu ya pakelah posisi yang bisa diparsial diparsial oke ini parsial pertama parsial kedua jadi contoh kalian masuk eh Lord Legend gitu 0,01 kali 3 posisi gitu ya ini target 1 kalau konfirmasi entry lagi ini target 2 nah kalau kalian ada yang sell di atas dan ini turun ya dan ini turun jika kalian tidak melihat break sinyal sinyal seperti ini is just luck is just luck oke time frame besarnya mana mana time frame besarnya there ini time frame daily ini mana daily ini oke ini nah ini nih ini salah satu bentuk breaking candle besar ini tether PA akan menunggu retracement cuman gak tahu goal ini suka nyelonong gak noleh-noleh gitu temen-temen wampret oke but its price probabilitas itulah PA kalau ber-ber-PA itu entry-nya jika swing mereka akan sangat jarang entry karena nunggu nunggu satu nunggu break dua nunggu retracement jadi kalian tether PA udah seminggu dua minggu kok gak dapat sinyal entry ketika ngeswing itu biasa biasa kecuali scalper PA loh atas bawah diambil cuman for me jarang entry bukan berarti salah trading bukan hanya perkara cek klik atas kalau kalian apa kan ada yang sering komen kan kayak analisa terus kapan entry-nya tergantung trading plan ya tergantung trading plan oke temen-temen thank you terima 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 terima